Belanda kita usir tidak menggunakan konstitusi Belanda Dan kita jatuhkan, orang-orang kita maksud saya Jatuhkan, Soekarno tidak menggunakan konstitusi RIS atau NKRI setelah mosi integralnya Buya Nasir Menggulingkan Soeharto walaupun dia tidak terguling Tapi menyatakan mundur, tidak menggunakan konstitusi Nanti itu bagian ini saya jelaskan Ya gak apa-apa, ini pendapat Jadi kalau kita berharap tetap koridor konstitusi Ya mereka yang atur, mereka yang mainkan Dengan tadi 150 miliar tadi kan menjadi anggota dewan Harus kurang modal dan mengamankan posisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi memang menarik ya Bahwa bagian orang Islam kita itu kan Bahkan jangan bawa-bawa agama ke politik Lebih fokus lagi di masjid jangan ngomong politik Ya kan? Kalau yang ngomong-ngomong gitu saya ingin sarankan buat teman-teman Eh di masjid jangan ngomong politik Eh jangan bawa-bawa agama ke politik Tanya sama orang itu Mas sampai Nabi Nesopo Sampai Nabi Nesopo Kenapa? Kalau Nabi saya Nabi Muhammad SAW itu berpolitik Di masjid juga berpolitik Memang beliau mengajarkan Tauhid di masjid Mengajarkan sholat, jakat, puasa di masjid Tapi beliau juga menulis Kepada Kaisar, kepala suku raja Dari masjid Itu kan surat diplomatik sekarang kita sebutnya Surat antar kepala negara diplomatik Bahkan beliau juga mengangkat gubernur Amir bin As dari Mesir Di masjid juga Mengangkat si Anu jadi gubernur di masjid juga Siapa yang bilang usan gubernur bukan usan politik Luar biasa lagi beliau mengangkat panglima perang Dan mengirim pasukan dari masjid juga Kita sebut perang bukan usan politik Itu yang pertama Jadi apalagi tambah tadi Pak Marwan juga menyebut kita di Pancasila Sila pertama Ketua Nabi Muhammad SAW itu agama Gak bisa enggak Kemudian soal tadi Soal apa Jangan mencampur adukan Itu memang di Al-Baqarah juga disebut Jelas-jelas itu bahwa Di surat ke-42 ya Ayat 42 Janganlah kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil Dan jangan kamu sembunyikan ke batil Ambil kamu tahu Nah kalau Ini kan bagus sekali nih waktu kemarin Itu pun bukan yang pertama Tapi saya sengaja amplifikan Bahwa haram hukumnya Mendukung pemimpin yang memperkuasai dengan curang Itu batil Jadi ayat tadi kenal sekali Cocok Cocok Ustadz Yaihajir Saya menggunakan rational thinking Dari cari dukungan lagi Betul enggak Ustadz Robri? Cari dukungan Nah gitu setelah sekalian Nah saya mau singkat kata aja Ini semua Pak Kauhidah kan bicara soal konstitusi-konstitusi Perlawanan asal konstitusional Ini asal konstitusional Saya mau tanya Kenapa sih kita enggak berhenti-henti amnesia gitu Gampang lupa Buka semua sejarah perubahan Tidak ada konstitusional Ketika Muhammad s.a.w. mengalahkan Abu Lapa Bujal Itu tidak menggunakan konstitusi Mekah Tidak menggunakan konstitusi Mekah Si Louis berapa tuh Dengan Mariana Netanya Digulingan juga tidak menggunakan konstitusi Perancis Belanda kita usir Tidak menggunakan konstitusi Belanda Dan kita jatuhkan Orang-orang kita maksud saya Jatuhkan Soekarno tidak menggunakan konstitusi RIS atau NKRI setelah maus integralnya Buya Nasir Menggulingkan Soeharto Walaupun dia tidak terguling Tapi menyatakan mundur Tidak menggunakan konstitusi Nanti itu bagian ini saya jelaskan Ya gak apa-apa Ini pendapat Jadi kalau kita berharap Tetap koridor konstitusi Ya mereka yang atur Mereka yang mainkan Dengan tadi 150 miliar tadi Kan menjadi anggota dewan Harus kurang modal Dan mengamankan posisinya Maka ada undang-undang apa MKDU ya Undang-undang politik Undang-undang MKDU Yang semuanya dimainkan begitu lupa Untuk mengamankan posisinya Dan mengegah bibit-bibit baru muncul Mudah-mudahan MD3 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 dan sebagainya Sok-sok kawan Kali itu mata kiri dasar Astagfirullahaladzim Jadi kita sederhana sekalian ya Walaupun ketika saya desak Pada Profesor Edis Wasono ya Profesor Edis Wasono ya Mas Edi Ini kasih tau teman-teman Bang Marwan Pak Narko dan kawan-kawan Udah hentikan diskusi Petisi, mosi Berhenti itu percuma Harus kita rebut kekuasaan Wow Seri Edis Wasono 84 tahun Saya pagi-pagi hari pertama Kuasa ke rumah dia 84 tahun Itu merontak Prof Loh iya kenapa Itu makar Prof Oh enggak Memberontak itu Hak rakyat mengambil Mandat kekuasaan Yang dititipin pada Pumas Zazali Itu Pak Edi loh Ya nanti kalau Rendi Pasti punya pandangan dari sisi Keilmuannya Kepakarannya Tapi menurut saya Berhentilah kita ikut aturan main Yang mereka buat Untuk melanggintang mereka Yang dibungkus Kata konstitusi Jadi Harus ada sesuatu yang memang Menyempal gitu loh Nah tapi bukan berarti Kemudian tadi Mas Narko bilang Kita perlawanan dengan cara-cara yang Apa ya Kira-cara macam Sub indo by broth3rmax